Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Triulandari di program Berita Joss. Sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi saat ini berstatus PPKM level 1. Hal itu sesuai Inmendagri nomor 58 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat telah keluar dan berlaku pada 9 November 2021 sampai beberapa hari ke depan. Menurut Sekda Provinsi Jambi, untuk daerah yang memiliki status PPKM level 1 ada di daerah Kabupaten Muaro Jambi, Tanjap Barat, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi. PPKM level 2 ada di Kabupaten Batanghari, Tanjap Timur, Bungo, dan Tebok. Sementara untuk PPKM level 3 terdapat di daerah Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Kerinci. Update perkembangan kondisi terkini COVID-19 kota Jambi saat ini tersisa kasus aktif sebanyak 6 orang pasien. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Jambi sampai November 2021 berjumlah 9.809 orang. Ada penambahan 2 orang pasien kasus terkonfirmasi. Wali kota Jambi, Haji Syarif Asya, mengingatkan kepada masyarakat jangan euforia dengan adanya penurunan kasus aktif ini. Syarif Asya juga mengimbau selalu menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!